Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo akan menjalani sidang tuntutan pidana kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Sesuai agenda sidang benar hari ini akan dibacakan surat tuntutan tim jaksa KPK dalam perkara terdakwa RAT, ujar kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis. Ali mengatakan di dalam surat tuntutan tersebut, tim jaksa penuntut umum KPK akan menguraikan seluruh fakta hukum persidangan dan analisis atas dugaan perbuatan terdakwa. Sebelumnya, Rafael Alun didakwa menerima gratifikasi Rp16,6 miliar. Jaksa menyebut bahwa gratifikasi tersebut diterima Rafael Alun bersama istrinya, Ernie Meike Torondek. Dalam dakwaan jaksa KPK, Ernie Meike merupakan komisaris dan pemegang saham PT Arta Mega Ekadana, PT Cubes Consulting, dan PT Bukit Hijau Asri. Terima kasih telah menonton!